Dinas Perdagangan Kota Madiun telah melayangkan surat peringatan ketiga kepada 189 pedagang pasar tradisional di wilayah setempat. Hal itu dikarenakan mereka lama tidak beroporsional atau melaksanakan kegiatan usahanya. Ratusan kios di sejumlah pasar tradisional mendapatkan surat peringatan ketiga atau SP3 dari Dinas Perdagangan Kota Madiun. Sesuai data, 346 pedagang pasar yang diberikan surat peringatan pertama atau SP1 beberapa waktu lalu. Dari jumlah itu, 155 pedagang sanggup membayar piutang yang menjadi tanggung jawabnya dengan cara dicicil. Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Rakyat Dinas Perdagangan Kota Madiun, Puguh Supardianto mengatakan, hingga kini 189 pedagang telah diberikan SP3. Pihutang para pedagang ke Pemkot Madiun tersebut berdasarkan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Saat ini, Disperindak masih menunggu langkah-langkah yang akan diambil usai SP3 itu dilayangkan kepada 189 pedagang pasar. Turur kota, kemarin kalau temuannya BPK itu ada sekitar 5 miliar sekian, yang itu harus kita menjadi perhatian kita semua untuk menangannya ataupun menyelesaikan masalah ini. Ini tidak hanya perkara piutang, tapi juga perkara kesejahteraan daripada pedagang itu sendiri. Jadi kita tetap, karena kita di Dinas Pasar itu bertugas untuk mengelola pasar, baik dari restribusi maupun sarang-sarang dan yang sebagainya, itu kita juga akan berhati-hati jika ternyata dengan aturannya. Apalagi hari ini ada atur-aturan baru yang harus kita taati tentunya. Hari ini perlu komitmen bersama di antara kita, baik dari Dinas Pasar atau khususnya di bidang pengelolaan pasar, maupun dengan para pedagang. Pemkot masih memberikan kelonggaran terhadap 189 pedagang pasar yang mendapatkan SP3 tersebut. Namun, sanksi tegas berupa pencabutan izin bisa jadi bakal diterapkan. Namun, Pemkot Madiun bakal memberikan pembinaan terhadap para pedagang terlebih dahulu. Chris Banto, JTV Madiun.